Intro Halo teman-teman balik lagi sama aku Cepar Sekali ini kita bakalan lanjutin lagi buat bermain game Super Pira Venture Atau berluang sulutan kembali di episode keempat ya guys ya Oke jadi disini kita lagi menggunakan karakter yang cukup bagus teman-teman Yaitu karakter panda teman-teman Dan disini kita akan lanjutin lagi buat pergi ke rumah raksasa di Vilwan atau Skaintis Oke hai Baron Homs saya rasa saya mungkin punya petunjuk dari mana madu ungu itu berasal Oke 8 tahun yang lalu saya mendengar tentang sebuah artepak yang misterius dan kuat Saya pergi ke piramida agung Bometop dan meminjam kernel untuk penelitian saya Kernel itu apa teman-teman kita coba lihat lagi Setelah saya teliti artepak itu memiliki 2 tipang utama Mengendalikan pikiran dan memanipulasi ukuran Setelah bekerja keras saya berhasil menciptakan perangkat yang luar biasa ini mesin pengecil Oke saya juga bereksperimen pada bagian pengendalian pikiran dan katakanlah Hmm tidak berjalan sesuai rencana Oke seperti yang Anda lihat seseorang mengetahui tentang penelitian saya mencuri kernel dan menggunakannya untuk membuat madu ungu Oke Saya bisa bercerita lebih banyak tentang kernel tapi saya cukup kesulitan sekarang Lebah-lebah itu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan bayi beruang Jadi mereka mengecilkan dan menyemujikan di rumah saya Oke mungkin mereka mengira rumah saya ditinggalkan atau semacamnya Hmm apakah rumah saya kotor bagaimanapun juga Oke jadi semua kekocohan ini terkait dengan kernel kita harus mengambilnya kembali dari ratu Batridge Dan siapapun beruang ungu itu Oke tapi pertama-tama mari selamatkan bayi-bayi malang itu Mereka terlalu kecil jadi saya tidak bisa membuka kandang sendiri Dan rumah ini penuh dengan tikus Hmm saya benar-benar tidak ingin masuk kesana guys oke Kalau anda cukup berani untuk menyelamatkan mereka Saya bisa mengecilkan anda dan membiarkan anda masuk Oke dan ya kita akan tidur Ah tidak malah tidur Oke aku gak mau tidur Dan langsung aja kita pergi ke rumah raksasa teman-teman Untuk menyelamatkan 8 bayi beruang yang ada disini Dan by the way disini adalah tempat-tempat para bayi beruang ya guys ya Yang lagi stand by dan lagi menikmati sesuatu hal yang kalian pengen tahu Oke aku hampir tidak akan berakhir di tempat-tempat aneh Para curut tinggal di lantai atas Mereka spesies yang damai Tapi terkadang mereka bisa egois Kita perlu ajak mereka bicara untuk mencari tahu Apakah mereka punya informasi penting untuk mencari para bayi beruang Oke disisi lain para tikus itu gila Dan akan menyerang begitu mereka melihat kita Sebagian besar dari mereka ada di kota tikus Di bawah tangga di sebelah pintu masuk ruang bawah tanah Oke teman-teman ini dia Kita akan tidur dulu sebelum kita lanjutin Dan ya kita ambil dulu koin-koin teman-teman Oh iya sebelum itu Yes aku lupa guys Jadi disini kita belum ngambil atau belum unlock Sesuatu dulu guys Oke kita unlock dulu sesuatu teman-teman Jadi apa itu bang Oke Jadi aku akan pergi dulu ke arah sebelah sini Ke Citristopio Eh bukan ini namanya Trubaren ya Eh apa Namanya itu adalah Capitalus Kita aktifin dulu ini Dan ini udah aktif Oke langsung saja teman-teman kita pergi ke Rumah Raksaksa Let's go kita tamatin Dan ini dia teman-teman untuk episode keempat Kita akan tamatin game ini Dan sebelum itu Kita akan cari informasi terlebih dahulu ya teman-teman Yang ada di game ini Oke pertama-tama kita ambil dulu koin Dan disini kita akan ambil semua koin ya guys Karena disini kita butuh semua koin Kenapa aku menggunakan ini? Karena kalau kita gak menggunakan ini Kita gak akan tahu dimana aja Letak koin di 150 koin ini Oke kita ambil dulu Kita ambil-ambil dulu semuanya Nah jadi disini kita tanya dulu ke tikus ini Curut ada tutup botol berkeratuan di kota tikus Barang itu adalah satu-satunya barang pusakaku Diwarisi dari generasi ke generasi Di keluarga ku Kalau kau bisa bawa barang itu kembali kesini Aku akan memberikan ku kunci ini Oke Dan ya teman-teman disini kita akan mencari sebuah barang Yang katanya itu barang ini Barang yang cukup penting ya teman-teman Yang dimiliki si tikus itu guys Tapi sebelum itu kita cari dulu Oke kayaknya ada di dalam sini deh Oke ada koin Ada koin lagi gak guys? Gak ada ya? Kayaknya udah gak ada koin teman-teman Eh kita cari informasi dulu guys Para curut di atas tapi kami harus turun ke bawah Untuk mencari makanan Tikus-tikus itu sangat bodoh Tapi mereka tetap berbahaya Oke kita tanya lagi satu lagi Aku tinggal di roda keju Rumahku terbuat dari makanan ini Adalah surga Oke teman-teman Ini adalah sebuah roda keju teman-teman Jadi aku akan menyelamatkan semua Eh tadi dimana nih? Oh berarti ada di bawah guys Berarti kita akan ambil dulu seluruh koinnya guys Oke kita ambil dulu seluruh koin Nah ini Seluruh koin kita selamatkan Dan jangan lupa Ada ini guys Ada kecoa Oh my god Itu kecoa yang sangat langka Oke Nah kita akan ambil dulu sticker teman-teman Sebelum kita lanjut Kita akan ambil dulu sticker Hop 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 Dah Disini kita akan berfokus untuk mengambilkan koin dulu Untuk koin itu adalah koin yang cukup susah ya Hop 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 Nice dapet Oke Nah untuk sticker temen temen nanti kita langsung ke arah sebelah sini Nah dapet 12 Oke kita pergi kesini Masuk Masuk kesini dulu Nah dapet koin koin dulu Ini ada 51 koin lumayan Oke kita ambil dulu koin koin yang ada disini Kita abisin dulu koin disini guys Nanti untuk yang 150 koin itu ada di arah sebelah sini Nah sip kita ambil dulu koin yang ada disini Selesai sudah Oke sip Nah disini kita udah ambil semua koinnya temen temen Jadi kita akan pergi lagi kesini Untuk membuka gerbang ini temen temen Nah disini guys disini juga ada satu sticker tersemunyi Jadi kalian harus ambil dulu semua koin yang ada di bawah juga Nice Nah kita ambil dulu koin koin yang ada di bawah juga temen temen Kalian caranya itu kalian harus naik ke kulkas Oke ini udah 65 koin Kita akan ambil seluruh koinnya Oke semoga aja kita udah bisa ya temen temen Mending ambil seluruh koin Nice Sudah Sudah banyak Nah disini kalian bisa ambil satu koin Ini bisa kalian lemparin ya sebenernya Tapi disini kalian bisa ke atas dulu Nice Nah kalian ambil dulu sticker ya guys Kalian ambil satu sticker beruang apple ya Nah kalian bisa balik lagi ke bawah sini Untuk mengambil kunci yang tadi ditinggalkan Nah temen temen bisa berdiri di atas sini guys Untuk mendapatkan kuncinya Nice Dapet kunci ya Oke dapetin Wow Eh turun 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 Nah ini dapet kunci Kita ambil ambil koin dulu Setauku temen temen ada kunci disini nih Nah di atas situ ada Apa ini Oke Kita ambil dulu koin Nah para tikus ini sangat buaya temen temen Kalian harus hancurkan para tikus Oke disini ada koin Eh 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 tolong 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 Help me help me Help me Help me Gampang ya Disini sekali temen temen Nah di dalam sini setauku ada koin Oke kita ambil koin dulu Oke ada tiga koin temen temen Kayak Oke disini kalian harus pergi ke arah sebelah sini Kemudian kalian kesini Untuk bebasin satu beruang atau bayi beruang Oke selesai temen temen Jadi kalian bisa bebasin yang beruang di arah sebelah sana Udah Disini kita cari informasi dulu temen temen dari si tikus Hai beruang kecil Aku violet Si tikus tak berbulu Tikus Tikus lain jahat Mereka mengusirku Karena aku tidak mempunyai bulu Aku tidak menggigit Aku baik Aku hanya ingin berteman Apa kamu temanku? Ya Kamu adalah temanku tikus Oke Jadi kita udah berteman dengan tikus itu Kita akan cari temen lagi guys Tapi sebelum itu kita naik dulu ke sini Untuk dapetin satu stiker dulu Oke boom Oke Nice Oke kita akan ngambil dulu koinnya guys Oke kita ngambil koin dulu Nah ini sudah semuanya Oke disini aku bakalan ngambil dulu stiker ya temen temen Untuk stiker yang ada di atas ini agak susah Kalian harus hati hati Nah disini temen temen Di atas pintu ini ada satu stiker tersembunyi Ah tidak Gagal Oke Kalau gagal temen temen kalian bisa Masuk dulu ya guys Untuk masuk itu nanti aja Oke Ini yang terakhir ya temen temen Oke Kalau kalian udah tidak bisa temen temen nanti kita Yang terakhir aja Kita ambil yang di atas dulu Oke Nah kita ambil yang di atas dulu guys Ini ada kecoang kita pukul ya Kalau dia mendekat Kita pukul Kita ambil dulu Nah kalau dia mendekat lagi kita pukul guys Kita pukul guys Kalau dia mendekat lagi kita pukul guys Oke nice Dapet ya Oke Nah disini ambil dulu koin-koin Udah 150 Berapa ini Belum 100 ya Nah ini koin banyak Kalian butuhin koin banyak banget temen temen Iya Nah Jadi kalian ambil dulu koin-koin semuanya Kita cari informasi dulu lagi Aku melihat kunci di rak-rak itu Aku pikir kamu bisa mencapainya dengan mematuhkan di atas bantal Oke makasih untuk informasinya Oke Oke informasi ini sangat berlarga temen-temen Hop Kita ambil dulu Nah ini untuk kunci-kunci nya Disini kalian bisa bebasin Hop Ini kenapa beruang bisa berteman dengan para tikus ya guys Apakah dibuat ini Oh tidak ada Oke Nah kalian bisa lewat sini guys Hop Hop Nah temen-temen disini kalian ambil dulu Untuk kunci juga Hop Nice Very nice Oke kalian bebasin dulu Satu tikus Hop Kalian bebasin dulu satu tikus temen-temen Setelah kalian bebasin satu tikus Selesai sudah Oke kalian bisa pergi untuk ngambil stiker itu Caranya temen-temen Kalau kalian mau ngambil stiker yang ada di atas guys Ini caranya Gampang banget Kalian bisa Pakai cara yang Bang Chubbers pakai ini Kalian loncat dari sini temen-temen Untuk mengambil sebuah stiker itu ada di atas sini Di atas pintu ya guys Nah jadi kalian Kebawahin aja dulu Untuk kepalnya Kemudian kalian ke atasin Kebawahin lagi Ini seharusnya itu mudah Tapi disini agak susah ya guys Nah Jadi kayak gini caranya Hop Nah dapetin stiker yang kedua ya guys Ya ini adalah stiker tersebunyi Ditemukan Oke jadi ini adalah Para kumpulan buruang berwarna-warni Dan disini temen-temen Kalian bisa ambil kunci dari sana Tapi sebelum itu kita kesini dulu Untuk ngambil koin Karena koin lebih berharga dari kunci Aduh ini mana lagi ya Oke kita kebawahin dulu Nah disini aku menemukan satu tikus lagi guys Hai curut Aku paling jago dalam permainan petang kumpet Ah kamu mengumpat disini kah Nah jadi disini kita ambil koin-koin dulu Kita tanya dulu Kami membangun kastil ini sebagai rumah disini Nyaman dan berwarna-warni Wah Oke kita tanya lagi Menginjak balok-balok ini Sangat menyakitkan kakiku Kenapa kakimu kan kecil Kenapa kamu harus menginjak Dan merasakan sakit Ah ini ada curut kecil Hai tinggal di kastil balok ini Berasa seperti bermain game Terkenal itu yang ada balok-baloknya loh Oh Roblox guys Kalian tau gak guys Yang ada balok-baloknya itu adalah Satu game yang bernama Roblox Oke Dapetin dulu Dapetin dulu Dapetin dulu Oke nice Kita masuk dulu kesini Nice Oke dapet banyak ya teman-teman Oke informasi sudah aku dapatkan Dan langsung aja kita Cari lagi informasi yang berharga lainnya teman-teman Oke Oke Kita cari dulu informasi yang berharga teman-teman Hop Hop Nice Hop Hop Oke Kita naik kereta api dulu Oh kita Kita depan guys Kita depan guys Kita depan guys Kita jadi manis Sinis Wih keren keren Oke kita akan meloncat ke atas teman-teman Untuk mendapatkan semua koin Dan caranya Seperti ini Gampang sekali ya teman-teman Oke Nah ini gampang banget guys Kalau kalian mau naik kesini Dan kalian ambil aja Satu Tempat Teman-teman Jadi sebelum itu kalian bisa pergi dulu kesini Untuk ngambil koin Itu banyak banget disini Kita ambil dulu Nah ini cara ini efektif banget ya teman-teman Daripada kalian harus Keliling gak jelas guys Nah kalian ambil dulu koin-koin Nah kalian ambil dulu koin-koin ya teman-teman Udah seramau 150 Oke Kemudian kalian kembali aja Nah Ini koin terakhir ya teman-teman Kalau kalian mau ngambil Oke Nanti kita akan Masuk ke WC ya teman-teman Oke Nice Nanti kita masuk ke WC guys Kita bebasin dulu satu beruang Dan Ya kita udah menyelamatkan banyak beruang Oh ini kayaknya 150 koin deh Kita membutuhkan 150 koin deh Atau 175 Aku gak tau ini Oke sudah Saatnya kita cari Koin lagi yang ada disini Oke disini nih Ini koin terakhir ya teman-teman Kita harus ambil Nanti ke tempat terakhir itu gampang Eh gak ada ya Gak ada koin ya di bawah Kalau di bawah ini udah gak ada koin Oh siap Kita cari koin-koin dulu Kita cari koin-koin dulu teman-teman Oke kita ambil dulu koin ya guys Oke Dapat koin 160an ya teman-teman Mantap sekali Oke nah ini koin lagi Kita ambil koin-koin dulu Oke udah mau 170 Oke kayaknya udah Oke Di atas ada koin nih guys Seharusnya kita bisa ke atas Nah disini kita bisa Selamatkan beruang sih Tapi disini aku belum punya koin Bentar kita kesini dulu Dapetin koin Terakhir itu ada di Sumur ini nih Kalau gak salah nih Ada koin gak ya Ada koin gak ya Teman-teman ada koin gak Oke kita lihat dulu Nah malah menemukan aistrek Kura-kura ninja Oke bukan koin ini yang aku butuhkan Oke bukan koin ini yang aku butuhkan Teman-teman Jadi disini gak ada koin ternyata guys Oke kita naik dulu Hop Oke kita akan ke Krogo dulu Teman-teman Nah Hai kecil Namaku Krogo Sang buaya Krogo Tidak pernah melihat beruang sekecil kamu Mungkin kamu bisa menolong Krogo Oke Krogo pergi meninggalkan mata air Melalui terowongan bawah air Karena Krogo memerlukan makanan Dan terperangkap disini Kata Krogo Oke Krogo makan beberapa titus Dan salah satu dari mereka Membawa barang berbahaya Oh berbahan teman-teman Apa ini Besi dan sekarang perut Krogo Kesakitan Oke kayaknya Mungkin kamu bisa masuk ke sana Untuk memeriksa Apa yang menyebabkan rasa sakitnya Dan menghilangkannya Oke Let's go Oke Krogo let's go Buka mulut Langsung masuk Dan aku akan mencari kunci teman-teman Sepertinya si tikus ini Sudah terjebak disini Itu lama ya Sepertinya si tikus ini Sudah terjebak disitu Lama banget Lama banget Oke disini Kita langsung aja ambil Oke Disini kalian ambil dulu Sip Ini kayaknya Cuman 175 coin deh Tempat ini Kayaknya Cuman 175 coin guys Soalnya ini udah gak ada coin Oke kita Selamatkan dulu Beruang pink Soalnya kayaknya dia Lagi butuh batuan kita guys Nah Dapet ya Sip Eh Koin nih Oke Ini kayaknya Oh ini 200 deh Nah Oke kayaknya ini 200 deh guys Oke kayaknya 200 deh guys Oke Dapet semuanya Nah ini masih ada lagi Tikus tikus Oke maafkan aku tikus Aku akan pergi Dadah Oke disini Di atas sini Ternyata masih ada Banyak banget coin Oh Aku gak tau nih Ternyata di atas sini Masih banyak coin ya Oke Oke terakhir temen temen Kita butuh Hin Bentar Kayaknya di bawah sini Nah di dalam sini nih Oh di dalam sini masih ada nih 188 Nah kayaknya di atas itu deh guys Oke nanti ya Nanti kita ke atas ya guys Tapi sebelum itu kita Mencoba untuk ngambil sticker dulu Kita mencoba untuk ngambil sticker dulu guys Aduh salah lagi Oke Kita mencoba untuk ngambil sticker dulu Di bawah sini Hop Nah temen temen Jadi kalau kalian mau ngambil sticker Kalian harus hati hati dari sini Nantinya sama kayak Bang Cupers yang tadi Gagal Nah kita udah menemukan This is not bad rich ya temen temen Sticker ditemukan Oke Oke kita ambil dulu sticker Eh bukan Kita ambil dulu semuanya ya guys Kita ambil dulu semuanya Nah ini kita nanti butuh itu juga temen temen Tapi kita unlock dulu ke atas ya Oh oke Kita unlock dulu ke atas Ini udah 140an Nah 190an nih Nah kita udah unlock ini Kita hajar dulu Kita unlock dulu ini temen temen Sebelum kita bebasin semuanya Kita unlock dulu Oke selesai Oke This is not bad Bridge Oke kita ambil dulu ini Nah ini butuh banget guys Oke ini butuh banget Temen temen Oke ini butuh banget guys Oke Nah ini Oke Stop Oke Mana ini Oke ini butuh banget Sip Kita kalahkan dulu semua tikus ya Kita kalahkan dulu semua tikus Fight 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 Oh no 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 Kita kalahkan semua tikus Yes Oke Gampang ya temen temen Untuk mengalahkan semua tikus Dan langsung aja guys Kita Kasihkan ke si karakter di atas Oke kita kasihkan dulu ini temen temen Untuk karakter yang di atas ya Oke Satu Dua 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 Empat Oke Sip Sip Kita ambil dulu stiker semuanya Sip Hom Nah ini bro Makasih untuk kuncinya Ada tutup foto berkara tua Nah aku udah Oke Nah disini kita Bebaskan satu beruang dulu guys Yang ada terjebak di belakang disini Ini kita bebaskan dulu satu beruang Sip 175 Dan kita udah berhasil bebasin Dan kita udah bebaskin sekitar 7 ya temen temen Dan untuk stikernya juga udah full unlock ya Jadi kita langsung aja Untuk bebasin semuanya juga Oke Kalau temen temen mau tau gimana caranya Dapetin seluruh stiker yang ada di game ini Kalian bisa langsung aja tonton videoku Yang unlock stiker gitu temen temen Oke Disini kita pergi dulu kesini Kita kesini Nah ini kita bakalan melawan tes subjek nomor 1706 ya temen temen Yaitu tes subjek tikus Aku sudah menunggumu beruang kecil Aku sudah mengawasimu sejak kau masuk ke rumah ini Wow Kau tampak terkejut Apakah teman ilmuwanmu lupa memberitahumu tentang aku Setelah semua yang dia lalala lakukan pada aku Oke Dia membuatku menjadi raksasa dan pintar selama eksperimen Tapi dia tidak akan membiarkan aku bebas Aku adalah favoritnya Macam apa yang terbesarnya Kau pikir aku mau cipin Jebakan ruang bawah tanah Untuk bersembunyi itu adalah jebakan Dan kau jatuh tepat ke dalam Oke Kau sangat kecil beruang Aku bisa dengan mudah menghancurkanmu Oke Let's go Nah dia katanya mau menghancurkan Tunggu temen temen Apakah kita bisa melawan dia temen temen Dan ternyata guys Kayaknya si profesor itu adalah seorang yang Sangat jahat ya Atau gak tau aku juga Dia itu Profesornya itu adalah karakter yang jahat atau bukan Nanti kita lihat aja di ending video ini ya Oke Semoga aja karakter si profesor ini bukan karakter yang jahat Oke kita pukul dulu Oke Semoga aja karakter yang si profesor itu bukan karakter yang jahat ya temen temen Oke Kita harus berhati-hati temen temen Karena dia memutarkan ekornya ya Oke Oh no Dia sangat suka untuk menghancurkan tubuh Beruang kecil Eh bukan beruang ini adalah panda kecil Oke Oh no Mata dia sangatlah merah dan mata dia sangatlah ingin membunuh ya Oh tidak Aku tidak akan bisa menghancurkanmu Oke Oke dapet satu kali lagi temen temen Dan kita akan berhasil membebaskan Satu beruang kecil Oke kita harus hati-hati Kita harus hati-hati temen temen Kalau kalian gak berhati-hati kalian akan terkena damage yang cukup besar Oke Damagenya meskipun satu darah Kalian harus hati-hati Oke Ini adalah detik-detik penentuan Dimana Bang Cikars akan mengalahkan Cikars hari ini Oke Sabar Oke Oke Kita akan coba kalahkan temen temen Oke Semoga langsung di Oh Dia mengeluarkan jurus pukulan dulu Ah no Oke Sip Kita dapetin Darah Kalau kita dipukul itu Kita harus berhati-hati temen temen Oh no 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 Oke kita berhasil Dia akan memutarkan ekornya lagi Satu kali Oke Dua kali Oke Tiga kali Oke Empat kali Oke Nah ini Ini yang terakhir Setauku ini yang terakhir Dia akan menggigit Ah Dan kita berhasil mengalahkannya Dan ini dia Cutskin terakhirnya Oke Temen temen kita lihat dulu Dan professor sudah datang Mari kita lihat temen temen Terima kasih banyak orang telah menghadapinya Dia berbahaya Dan tidak Tak terduga Hmm Tidak seperti saya kan Yo Saya harus mengakui sesuatu Sebelum insiden Madu Ungo Seseorang masuk ke ruang saya Rumah saya Pada satu malam Dan mencuri beberapa karya saya Mengenai Kernel Kernel itu apa temen temen Saya tidak melihat wajahnya Tapi dia adalah seekor beruang Saya tidak yakin Para lebah berada Di balik semua kegilan ini Saya pikir Seseorang menjebak mereka Oke Anda harus pergi ke sarang lebah Saya yakin Kebeneran menunggu kita disana Oke temen temen Jadi kebeneran Yang akan menunggu Katanya kebeneran Yang akan Kita temui Di episode berikutnya Temen temen Dan kita akan bebasin dulu Beruang kecil Yang akan Kita bebaskan Dan ini petualangan ini Semakin menarik Ya guys Kalian wajib Tonton videonya Sampai Selesai Oke temen temen Dan ini petualangannya Cukup menarik Dan menurut kalian Ini petualangan ini Bakalan semenarik apa Di episode berikutnya Coba komen aja Di kolom komentar ya temen temen Oke guys Jadi segini dulu Untuk episode kali ini Bermain Beruang sultanya Nanti kita lanjut lagi Di episode Atau part berikutnya Terima kasih semuanya Aku Cubars Terima kasih Dan Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax